Intro Selamat pagi sahabat TV UNAS, saya Mekaylan Dezara melaporkan langsung dari Gedung Planila Rihal, Balai Sidan Jakarta, Jakarta Convention Center. Hari ini Minggu 22 September 2019, Universitas Nasional sedang menyelenggarakan wisuda program Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma pada periode kedua tahun akademik 2018-2019. Dimana Universitas Nasional berhasil meluluskan 1110 wisudawan dari berbagai macam program studi dan jejang pendidikan. Berikut liputannya. Wisuda kali ini Universitas Nasional berhasil meluluskan 1110 wisudawan. Wisudawan tersebut terdiri dari 1 wisudawan doktoral, 112 wisudawan program magister, 418 wisudawan program sarjana, 500 wisudawan program diploma 4, dan 79 wisudawan program diploma 3. Universitas Nasional juga melantik 11 wisudawan terbaik dari berbagai program studi dan jejang, yaitu Melati, program studi magister manajemen dengan IPK 3,98. Raisa Raihan, program studi bahasa Korea, ABANAS dengan IPK 3,91. Sandy Isnaini Putri Bungsu, program studi perhotelan AKPARNAS dengan IPK 3,91. Nur Afifah Aljanah, program studi sosiologi FISIP dengan IPK 3,84. Sri Rahayu, program studi informatika FTKI dengan IPK 3,8. Anastasia Rahmah, program studi biologi dengan IPK 3,75. Muhammad Ali Ashirov, program studi teknik elektro FTS dengan IPK 3,74. Dian Purwanto, agroteknologi FAKULTAS PERTANIAN dengan IPK 3,7. Cahyan Nadia, program studi manajemen FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS dengan IPK 3,64. Najla Afifah, program studi sasra Indonesia FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS dengan IPK 3,61. Nabila Hadar, FAKULTAS ILMU HUKUM dengan IPK 3,57. Selain dihadiri Bapak Dr. L. Amri Bermawi Putra MA selaku Rektor Universitas Nasional, acara ini juga dihadiri oleh Bapak Prof. H. Muhammad Nasir PHD AK selaku Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Acara wisuda kali ini diketuai oleh Ibu Septi Andriana Eskom MSI Dengan mengusung tema UNAS Lantik 1110, wisudawan siapkan lulusan dengan pendekatan human digital. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu wisudawan dengan peraih IPK tertinggi, yaitu, silahkan kak perkenalkan. Halo, nama saya Najla Afifah. Saya dari Fakultas Bahasa dan Sasra, jurusan Sasra Indonesia. IPK saya 3,61. Bagaimana perasaan kakak? Perasaannya lega, senang, terharu juga, karena Bapak November 2014 baru meninggal. Sempat sedih juga tidak ada. Bagaimana sih kak kesarian kakak selama kuliah bisa mendapatkan IPK tinggi salah satunya? Salah satunya, perbanyak relasi ya. Kayak untuk belajar secara akademik aja tidak cukup kalau tidak ditambahkan relasi. Jadi belajar bisa di mana aja gitu. Lalu apa harapan kakak kedepannya setelah lulus dari Universitas Nasional? Harapannya bisa sukses, bisa bahagiakan orang tua, bisa bahagiakan mama, bikin bangga keluarga. Demikian wawancara saya dengan kakak Najla. Terima kasih. Makin jaya, makin maju untuk memasuki persahagian luar. Saya harapkan paham saudara dan saudara, ini anda akan masuk di titik. Masih dan yang walaupun ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu. Terima kasih. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Meka Yolanda Zara dan segenap kru Unas TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya Meka Yolanda Zara dan segenap kru Unas TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih.